weh kita kasih paham kita kasih lagi coba itulah dia ultraman-eco ya cepat aja Oke inilah dia Oke ini dia kita langsung kelepasan ya dan kita langsung kelepasan aja jangan kasih kecoy kita kasih uji Oke ya dapet ya harusnya dapet ada satu potensi lagi oke dikit lagi kita kasih uji kalau lawan seperti ini agak lama oke dapet-dapet Aduh bahaya jangan ditaruhnya jangan ditaruh mata kita kita kasih paham nah iya Jogja ketempatan kita bahaya sekali coba kita ngasih 2-3 oke balik lagi di channel rfz gaming ya di kesempatan video kita kali ini kita akan coba ngetes setelah kita tadi upgrade atau si upgrade yang karakter-karakternya ya kita sudah mencapai level 8 dan ini level 10 dan semuanya kita ratakan level 8 dan untuk innya level 10 juga semuanya kita sudah ratakan ya coi ya dan untuk si apa trigger kita sudah mencapai di battle for 400-an lumayan coklat ini dan 8 level 10 jadi semuanya rata semua ya coi ya dan masih tetap untuk battle power kita lanjut 1.100.000 jadi tidak terlalu jauh ya oke coi kita akan coba kekuatannya di kualifikasi seperti biasa cok ya dan kita akan coba menghabiskan kuota celeng kita dengan kekuatan terbaru kita yang sudah kita up leveling apakah kita mampu oke ini dia cok ya kita gaskan saja ya debut pertama kita seperti biasa coy kita tidak akan pilih-pilih karakter lawan kita ya oke ini dia kayak juga paling masih tetap yang di garda terdepan untuk kita coi ya setelah kita upgrade ini ngapakah lebih kuat sebenarnya upgrade-nya masih butuh lama juga anjir langsung Grigobond Queennya sakit parah coy hei tamat coy padahal udah di upgrade ya gila sakit aksi Grigobond Queennya level 70 coy bahaya sekali ya kita lari dulu kita kasih skill 4 anjir memang kalau sudah di repulsor trion seperti ini ya kekuatannya beda-beda cok ya bahaya obdaknya nunggu dia keluar ultinya dulu coy nah seperti itu kalau ultinya sudah keluar kita baru juga keluarin skill kita yang GG ya ini dia coy kita kasih paham obdaknya coy ya breen rata langsung leogosit kita langsung pecahkan saja kepalanya leogosit langsung rata coy Gilpalis mengecewakan sekali ya padahal kita sudah upgrade duluan si Gilpalis coy tapi tetap ya Ultraman Ek masih sangat GG WP sekarang kita coba ganti si Gilpalisnya coy ya dengan si Ultraman Trigger di depan lah ya Ultraman Trigger kita sudah pakai di depan cok ya dan kita langsung gaskan saja karena untuk Ultraman Trigger kita sudah dikasih up leveling juga coy masa masih kalah gitu ya akan coba cari lagi nah ini lumayan 24 coy kita senang-senang saja di mode versi Ultraman Legend of Heroes versi lebih kayak gini cok ya walaupun ya lebih untuk gameplay sama kayak di Ultraman Trigger versi global tapi kalau karakter-karakternya baru beda lagi coi rasanya ya Oke kita kasih skill 3 dulu siap red oke nggak ngaruh-ngaruh amat coy ya untuk run itu nggak ngaruh-ngaruh amat kecuali kita sesatkan gitu ya ternyata nggak ngaruh-ngaruh amat karena untuk up levelingnya juga nggak terlalu gitu coy ya nggak terlalu jadi pengaruh oke langsung rata juga coy cuman ya tetap untuk skill ya kita harus pandai-pandai memakai skill imun kita cok ya kalau kita tidak memanfaatkan skill imun kita dan melawan karakter yang sangat debesnya besar kayak obdak kayak gini coy ya dan kita adukan dengan skill yang biasa aja ya auto rata kita coy walaupun kita karakter baru gitu ya Oke ini masih dengan Ultraman Trigger melawan obdak coy kita harus hati-hati levelnya 65 juga ya kita kasih mundur dulu seperti biasa dia langsung ulti ya eh kita tunggu dan skill 4 kita aktif nah ini dia cok langsung hampir saja ya hampir saja juga kita rata cok kalian bisa lihat di sini banget adu kausen langsung rata walaupun kita nyawa tidak sedikit lagi dua nyawa langsung tepar Ultraman legend kita kasih paham coy Oke bahaya legendnya coy Oke bahaya nih Oke apa kita langsung kasih kepis Oke tidak ternyata ya dia lagi nge-skill satu dan kita langsung kasih ulti yaitu coy jadi beradu skill itu ya kiranya skill kita yang sangat oh imejah kasih besar gitu Oke ini kita gercep aja coy ya walaupun karakter-karakternya biasa-biasa saja kita akan coba lawan saja tapi levelnya udah 70 ke atas kita masih level 60-an ya jadi ya masih terbilang jangan gegabah gitu coknya jangan gegabah ya oke kita kasih skill 1 jabret nah kalian bisa lihat disitu ya kalau gegabah kita juga sama gigobot bisa rata coy at-skill tiga coy ya bret matap jiwa Oke dan skill 4 ini dia skill yang ikutnya untuk Ultra Man Trigger ya skill 4 sama skill 5 rata dua nyawa coy Oke leogosinnya kita kasih paham aduh dia lagi ke skill ulti ya skill 4 Ultra Man Trigger menurut saya ya masih kece lah ya ya masih kece cuman ya untuk skill-skill ya dari skill 1-3 itu lemah ya coy ya dibanding Ultraman Ultraman lain gitu Oke kita masih ada sisa kuota celeng 6 lagi kita gaskan lagi cok ya dan ya kita tidak mengejar top global kalau mengejar top global kita harusnya VIP dan kita langsung loncat bisa sebentarnya bisa cok ya Oke masih dengan Grigobot Queen level 70-an kita harus berhati-hati cok ya juga rasanya seperti gini coy ya setelah kita up-level ternyata yang gak terlalu ngaruh-ngaruh amat ya karena ya di up-levelingnya cuman segitu doang baru naik level 10 doang ya oke masih ngadu kausen dengan Ultraman Decker selalu seperti itu coy ya mantap juga ngadu silkar Arab dan dual sword anjir dikit lagi itu cok hampir saja tewas dan akhirnya tewas juga coy ya Oke ini dia Ultraman kita masih belum kita pakai ya coy ya mantap jiwa sih ya jadi setelah kita up-leveling apakah lebih GWP Ultraman X-nya coy ya tadi dari awal kita sudah pakai ya emang jadi kartu as kita Ultraman X untuk saat ini cok kita coba ganti dengan Ultraman X kembali coy kita habiskan kuota celeng kita seperti biasa coy ya di minggu ini coy Oke kita cari nah ini lumayan coy ya selalu ketemu yang seperti ini cok ya cuman belum pernah kita ketemu dengan yang memakai Ultraman Trigger coy cuma sama kita aja dan kita masih dikasih selamat coy akun ini ya walaupun kita sudah atau keju Gil Palis Ultraman Trigger dan si apa keju Griza yang baru-baru coy tapi tetap kita masih nih bisa dikasih aman coy aneh sekali ya ini mungkin memang keberuntungan kita aja Cok oke kita kasih skill 4 langsung sama Ultraman X kita coy jangan gengabah langsung saja apalagi dengan Ultraman Sebelial Atros ngasih ini bahaya sekali kita langsung tembak saja hijau bretati ya lagi ke skill Cok kita kasih ke dua jam bret Aduh dapet juga sih kita kasih skill 4 bahaya sekali coy jadi kita jangan gengabah dengan karakter yang seperti ini coy nih bahaya kasih paham skill ulti jam bret Aduh dia lagi ke skill lagi coy coy kita coba kasih skill 1 Cok capret dapet tuh skill 1 nya kecepatan juga coy uh bahaya skill 3 nya nggak berimun coy kita lari dulu dan kita coba kasih skill 4 finishing apakah dapet coy dapetlah aduh dikit lagi Cok kita tembak saja capret Aduh nggak kena Cok kita kasih skill 3 oke akhirnya rata coy uh obdak bahaya coy obdaknya kita jangan main-main dengan obdak biarkan dia aduh biarkan dia kasih skill dulu coy ih bahaya tunggu dulu biarkan dia kasih skill ultinya dulu oke setelah dia kasih ulti barulah kita kasih paham aduh anjir bahaya sekali coy untung kita lapain skillnya ya oke dapet kita kasih paham coy jepret dikit lagi tuh aduh bahaya sekali Cok bahaya ih tewas itulah coy obdak selalu obdak dan obdak lagi ya bikin kita rata coy ya tari dulu sebentar ih bahaya kita kasih segi lepat balaskan gendam Ultraman eh Ultraman Trigger obdaknya kita kasih rata saja anjir kuat obdaknya coy oke tetap ya akhirnya bisa rata Ultraman Rube coy kita hajar saja Ultraman Rube aduh aduh anjir Ultraman Rube sakit parah Cok bahaya lari dulu apakah kita akan coba akan kalah nih coy kalah ini kalah kita ya sama Ultraman Rube coy bahaya sekali yey wih bahaya anjir nggak bisa gerak kita kasih skill 4 aduh jangan sampai tewas coy kita kasih ulti apa kita akan kalah sama Ultraman Rube coy bahaya sakit parah Ultraman Rube coy sumpah kasih skill 4 lagi coy aduh kayak juga junggil paling jangan sampai rata ya Oke ii bahaya sekali coy sumpah ya bahaya sekali kita kasih ulti di sini ini pertarungan yang sangat menegakkan sekali Cok Oke jadi kita tidak boleh ngasih skill-skill yang biasa coy Oke ini dia dapat dapat dikit lagi coy dan kita juga dikit lagi nyawa kita Cok bahaya sekali eh bahaya sekali ini dia kasih ulti Cok bisa lah ya bisa kita masih bisa menang ini kita masih bisa menang Cok oke akhirnya kayak juga paling kita bisa diandalkan Cok mantap jiwa ya akhirnya saja kita rata coy Oke ini dia lumayan adanya poinnya 34 dengan diganda terdepan sih Ultraman Legion Cok ya diterang si Grigobot Queen dan obdak selalu coy obdak selalu hadir ya Aduh Ultraman X kita kalau disimpan di depan ternyata rungkat coy ya Oh kita kasih dua dulu untuk mengejarnya Oke lumayan juga kita kasih skill 1 Cok wah dia lagi multi coy bahaya woi lari woi waduh hampir saja kita kasih skill 4 Cok oke apakah kita dikasih ngeprese Cok Oh enggak dia langsung rata legendnya Cok dan untuk si Grigobot Queen kita kasih rata juga Cok obdak oke bahaya lagi sahab obdak nih Cok ih bahaya sekali kita kasih woi skill 4 Cok ini dapat lah ya dapat langsung ratakan aduh dia lagi multi kayaknya Cok aduh lari dulu jump red ih bahaya kita kasih ulti juga rata akhirnya Cok ada notip lagi dan kita masih tetap menang ya Cok ya itulah dia lah ya kekuatannya ya kalau kita enggak gegabah sih mudah sekali Cok ya minta sekali kita ratakan oke Cok ini dia lumayan juga 35 dan setiap kuota celok kita ada tiga lagi kita habiskan aja ya seperti biasa kalau kita tidak habiskan ya sayang sekali Cok oke leogosit kita langsung gaskan saja Cok kita langsung kasih skill 2 kita dengan Ultraman X kita Cok ajar oke wah akhirnya kabur lagi Cok kabur lagi dan kita langsung terjang saja dengan skill 1 Cok jump red kita kasih paham dengan skill 4 kita Cok wah rata ya itulah dia langsung ke Belial Atrosius Cok dia turun kita kasih lagi jump red aduh dikit lagi Cok tuh dapet ya langsung rata dan Ultraman Dekker kita langsung hajar saja Cok inilah dia kekuatan Ultraman X Cok pembahana sekali semua auto rata Cok oke mantap giwa harus begitu Cok kalau nggak gitu semuanya kita bakal dijak-ijak Cok ya oke kita gaskan lagi Cok dengan masih Ultraman X di garda terdepan waduh ini bahaya sih Cok ini bahaya ya Ultraman room eh Ultraman group level 50 tapinya Cok tapi ya kita akan coba saja Cok walaupun poinnya sedikit dan kita penasaran saja apakah kuat coy group level 50 masih bro BD kelemahannya cuma di skill 2 doang Cok kalau skill 2 nya hilang ya udah sih Cok kita nggak bisa apa-apa Cok apalagi dengan squad kayak ori kayak gini Cok ya ya emang ini squad ya ori aja Cok cuman ya langkah-langkahnya aja nggak ori gitu Cok ya oke dia langsung ulti Cok bahaya sekali ini untuk level-level semua full ori Cok kecuali ya caranya dia doang yang ke ori Cok ini enggak sesat cuman semuanya ori nah ini dia Cok langsung ratakan saja dia kelepasannya Cok langsung Aduh parah ya dia enggak kena Cok oke kita coba tunggu dulu dia nge-skill skill 2 nya atau gimana kita kasih skill 4 Coy kita langsung ratakan wah dia langsung lagi ulti Coy bahaya Cok ya kalau dia lagi ulti kita jangan sampai juga bahwa Cok wei jadi seperti itu Cok nih kita kasih paham kita kasih lagi Cok rata itulah dia Ultraman X Coy ya lebih bahaya dia lagi multi jangan sampai mendekat Coy Ultraman Obdaknya kita kasih skill 4 aja Cok kasih rata Oke inilah dia Jepren kita langsung kasih skill ulti Jepren rata Belial Atrosius kita kasih paham Coy inilah dia Aduh gini Coy Ultraman X nya berada di kubahnya Belial Atrosius dan kita tidak lari dulu Coy ya ini auto bahaya Cok ini mamat nih oke masih kuat kita kasih skill 4 Coy Belial Atrosius nya aduh bahaya sekali Ultraman X kita rata Coy ya sama Belial Atrosius tapi kita kasih skill ulti Coy semudahan dapat lah ya Oh aduh bahaya sekali Coy Oke ini dia kita kasih kesempatan tadi ya dan kita langsung kasih skill 4 aja di Belial Atrosius nya jangan kasih kentor Coy kita kasih ulti Oke ini dia dapat ya harusnya dapat sih Aduh cuma ke sekol dikit doang Coy tak skill 4 kuat sekali Belial Atrosius ya Coy ya Oke dikit lagi kita coba pindah ke si eh ini ya kasih kai jugil paling Coy kita kasih skill 3 nya Cok apakah kena Aduh dikit lagi gak tuh Coy kita kasih skill 2 Oh dia lagi ngasempat lagi Coy padahal ini final battle enggak ya ada satu kuota celak lagi sebenernya Coy Oke dikit lagi Cok dikit lagi bisa ya di kita kasih ulti belial Atrosius nya kalau lawannya seperti ini memang agak lama Cok ya Oke dapet-dapet Aduh bahaya jangan di dalamnya Coy jangan di dalam rata kita kita kasih paham nah ini dia Cok ya kesempatan kita uh bahaya sekali Coy kita kasih skill 2 skill 3 rata itulah dia keluar mk24 nya Coy ya dan kita menang juga akhirnya Coy Oke final battle kita harus menemukan yang level lumayan lah ya ini dan poinnya kisaran nah ini Coy kisaran 33 dan ada si obdak beliau Atrosius Ultraman Decker ya gak terlalu ini ya Coy ya cuman disini kita belum pernah menemukan yang memakai si Ultraman Trigger gitu Cok ya kita gaskan saja Cok ya final battle kita ini jangan sampai rata Cok sama si Ultraman obdak lagi Coy bahaya sekali kita ya Oke ih sakit parah obdaknya Cok wey ulti dia Coy oke kita kita tunggu di sini ya kita langsung kasih skill 4 aja obdaknya Cok kita langsung meratakan saja Oke dapet Coy ini dapet 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 dan kita langsung kombo dengan skill ulti kita Cok jump red rata seperti itu Coy beliau Atrosius jangan sampai di dalam kubah Cok bahaya sekali itulah ya kita kasih skill 4 beliau Atrosius ya Coy ini yang tadi lama juga sih beliau Atrosius Coy bikin lama kita ya Oke dapet Aduh dikit lagi padahal masih Ultraman Trigger Cok tak skill 3 jump red jump red uh gila sakit marah setelah di upleveling ya Ultraman Trigger aja Cok oke kasih finishing Ultraman Decker dengan Ultraman Trigger kok masih paham Oke langsung merata mantap jiwa itulah dia kekuatan dan akhirnya final battle kita sudah selesai juga dan ini setelah kita upleveling tergantung nggak terlalu ini juga cok ya dan terlalu berpengaruh-berpengaruh amat dan kita sudah ada di pasir yang 80 Cok mantap jiwa di ultraman di channel perus versi cainasi ini dan ini cukup sampai di sini dulu mohon maaf bila ada kata-kata yang salah seperti biasa Coy jangan lupa untuk tetap dukung channelnya ini cara klik like share subscribe dan komentarnya juga boleh mudah-mudahan terhibur akhir kata saya RG Gaming wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya video bye